Halo semuanya kita ketemu lagi di Entrenya first channel Oke guys kita jumpa lagi di konten free mockup nah pada konten free mockup seperti biasa gue bakal share ke kalian berbagai macam mockup gratis yang bisa kalian download dengan mengumpulkan password yang ada dalam video nah nanti link downloadnya bakal keluar ataupun gua taruh di kolom deskripsi nah passwordnya bakal muncul di sepanjang video lokasinya dimana di pojok kanan atas layar kalian jadi nanti kalian harus ngumpulin passwordnya untuk bisa membuka file rare yang kalian download nah passwordnya dimulai dari sekarang di pojok kanan atas video nah oke guys pada video kali ini kita bakal model sedikit gemedah mockup jersey tapi kali ini model yang retro ya jadi di video-video sebelumnya udah banyak tuh mockup jersey yang gue share nah itu biasanya kebanyakan bedanya pada model kerahnya aja nah pada video kali ini seperti yang kalian lihat di sini bakal kalian terima nanti downloadannya adalah mockup jersey yang seperti ini model kerahnya seperti ini ya guys nah buat yang yang belum paham kalian bisa simak secara singkat penjelasan gimana caranya gunain mockup di koreldraw atau ini guys kita bahas satu persatu nah untuk cara gunainya gimana nah ini file seperti ini ya jadi kalian cara gunainya tekan anak panah pada keyboard ke atas atau ke bawah atau ke samping atau ke kanan gunanya untuk apa gunanya untuk menggeser ini jadi kalian enggak perlu seperti ini lalu pasin lagi lagi seperti ini ataupun kalian mau ganti enggak bisa nggak bisa gini kan nanti berantakan ya jadi kalian tekan anak panah aja geser seperti ini nah itu fungsi yang pertama kalian geser dulu Nah kalau kalian mau ganti motifnya ya berarti kalian harus melakukan ini ekstra konten ataupun clipping mesknya kalian power clipnya kalian keluarin Nah kita ambil aja seperti ini nah dia akan keluar lakukan hal yang sama pada semua bagian gitu guys Nah kita contohkan saja jadi misalkan kalian punya motif yang udah kalian punya desain nih gitu nah ada bagusnya kalau kalian misalkan mau desain motifnya udah dalam bentuk eh area jadi ada ini lebih gampang nanti kalau disetting jadi udah bentuk persegi panjang ataupun kotak besar seperti ini fungsinya nanti biar kalau dipola setting pola kalian bisa lebih cepet masuk masukinnya ya jadi nggak harus ngepas-ngepasin ataupun ngebuat shape-shape ulang lagi untuk ngepas-ngepasin di area printnya ya seperti ini guys nah nanti setelah pola seperti ini ini gimana cara ngilanginya gitu klik kanan frame non pokoknya framenya biasanya dibawa tulisan power clip ini kalian non aja seperti itu guys anak kita lakukan hal yang sama pada setiap bagian yang ada framenya sebenarnya enggak dihilangin juga nggak apa-apa tapi kalian harus langsung masukin motif yang barunya ya kalau nggak ya nanti bakal berantakan nah ini juga nih lakukan yang sama pada semua bagiannya nah ini juga sorry kalau misalkan mau sekalian gimana ya bangkal sekalian kalian grup aja seperti ini lalu tekan kontrol K setelah dibuang framenya ini lalu kontrol K ini kan ngegabung kontrol K untuk memisahin jadi seperti ini ya nah nanti nah ini kita bahas sampai bentuknya polos aja jadi pokoknya sampai bener-bener blank dan kalian bisa gunainya gitu nah seperti ini kalian hilangin kalau ini kan masih gabung tapi ini bukan di grup ini bentuknya ini masih nyatu sebagai objek jadi kalian di kontrol K ya seperti ini nah ini juga yang selanjutnya sama kenapa harus dijelasin seperti ini ya karena mungkin semuanya kalau yang udah paham pakai Corel ya apa sih bisa sih kalau yang belum ya biasanya bakal agak sedikit kesulitan gimana cara ganti motifnya dan sebagainya ya jadi sekalian aja untuk memfasilitasi yang mungkin masih baru-baru mencoba jadi sekalian gua bikin aja gitu guys Nah ini kita ambil contohnya seperti ini saja Nah kita udah jadikan ini polos nah setelah polos seperti ini ya udah kalian tinggal kalau masuk masukin aja seperti ini Nah kita anggap saja dia dianya itu si motifnya ini udah polos seperti ini ya jadi kalian tinggal ini udah motif kalian lah anggap saja udah motif kalian seperti ini nah ini nah misalkan seperti ini kalian kembalikan tiba-tiba dia tidak ada gitu kalian shift backup lalu yang atas kalian shift backup semua juga sorry ini ini deltung nah shift backup shift back down ini fungsinya sama dengan ini yang arrange hamdar pokoknya untuk menaikkan menurunkan order ya kalau digorel tuh to front to back of layer seperti ini guys ada shift backup ada kontrol juga kalau kontrol misalkan naik satu-satu ya kalau shift langsung ke atas banget atau kebawah banget gitu nah seperti itu guys nah kita ambil-ambil dulu ini nah seperti ini ketika sudah polos seperti ini kalian udah tinggal masuk masukin atau misalkan kalian enggak mau pakai motif tapi misalkan tinggal tambah-tambah aja misalkan buat-buat tambah kayak gini ornamen-ornamen kayak gini misalkan untuk ya enggak mau full motif gitu Nah kalaupun kalian mau tambah seperti ini jangan dibiasakan untuk langsung di clipping mes kesitu ya tapi mending dikotakin gini lalu dimasukin ke area print untuk mempermudah kalian nantinya gitu jadi nanti nggak akan kesulitan pas nyeting polanya gitu nah kita geser dulu kebawah pokoknya semuanya gue jelasin deh biar nantinya kalian makanya gampang nah ambil contoh seperti ini gitu guys caranya nah ini kenapa nggak bisa diambil ini sama juga di clipping mes kalian keluarin aja nah ini shadow aja nah shadow ini bisa kalian pakai bisa enggak terserah kalian mau dipakai tonggan nah itu untuk bagian konten sekarang kita bahas sedikit untuk bagian setting ataupun mokapnya nah di sini komposisinya bisa kalian lihat nanti dengan cara klik ini transparasi nah disini ada subscribe bawahnya ini ada tiga layer nah untuk atas kalian bisa pakai satu aja seperti ini ataupun kalian bisa tambahkan menjadi tiga nah kalian copy aja kontrol CV seperti itu ya lalu di sini komposisinya bisa kalian rubah-rubah misalkan ini tambahkan multiplayer 15 misalkan nah disini satu paling bawah overlay di 80 mungkin nah angka ini bukan patokan pasti ya jadi kalian bisa rubah-rubah sesuai motif ataupun sesuai bahan mokap yang kalian gunain guys gitu nah seperti ini ya ini komposisinya sebenarnya lebih bagus kalau kalian bisa menyamakan atas sama bawah tapi ini kebetulan si tekstur bahannya beda jadi kalian mungkin enggak akan bisa sama persis gitu ya tapi kalian pada intinya paham gimana cara merubah-rubah komposisi ataupun angka pada settingnya kalau misalkan kurang gelap ataupun terlalu terang kalian bisa rubah-rubah di angka ini ya seperti itu guys nah misalkan seperti ini ya nah ini multiple nya juga kita nolkan aja 80 mungkin terlalu terang 85 ini juga kita nolkan saja atau lima mungkin soalnya nah kurang gelap tadi Oke kurang lebihnya seperti itu untuk bagian ini nah misalkan sudah fix seperti ini ya kita ambil contohnya sudah fix seperti ini berarti kalian eh sudah siap nih untuk si mockupnya dan jangan lupa kalau misalkan untuk di ada dua jenis file ya karena ada CMYK sama RGB kalau untuk di convert ataupun di export ke preview di sini jangan sampai CMYK seperti ini guys kalian harus rubah kenapa kalau CMYK nanti dia warnanya bakal kalau berbeda ya tampilan di layar sama di handphone kalian jadi kalian harus rubah ini ke RGB nah kalau untuk setting pola beda lagi nanti dia harus berwarna CMYK kalau enggak CMYK nanti pas di print dia bakal berubah ataupun dari jadi lebih gelap karena tinta kan basicnya dia udah pakai CMYK ya bukan RGB RGB untuk resolusi layar ataupun untuk tampilan layar gitu nah ini kayaknya kerasa terlalu terang tapi kalian enggak perlu memikirkan ini karena nanti pasti udah aku siapin file dengan bentuk ataupun komposisi transparansi yang paling bagusnya gitu guys kurang lebihnya nah untuk penjelasannya seperti seperti itu aja sepertinya udah eh lumayan detailnya passwordnya tadi selama kalian mendengarkan mungkin ada yang lewat ya kalian bisa ulangi satu kali lagi tapi kalau yang kalian udah fokus dari tadi dan bisa mengikuti passwordnya ada di atas ini ya kalian udah selesai video download passwordnya masukin berhasil kalau misalkan dia tulisannya korup atau error berarti passwordnya ada yang kelewat itu saja kemungkinannya tidak ada file rusak ataupun link tidak benar ataupun filenya menipu ataupun apa itu yang penting kalian kumpulin passwordnya sampai ketemu semuanya kalau udah ketemu semuanya kalian tinggal masukin dan bakal kebuka nanti file raranya kurang lebihnya begitu guys buat kalian yang pengen custom desain jersey ataupun desain streetwear varsity dan kebutuhan desain lainnya kalian bisa kontak aja ke nomor yang ada di deskripsi untuk harga ya sesuai apa yang dikerjakan dan gimana tingkat kerumitan dan waktu pengerjaannya kalian bisa tanya-tanya aja disitu tanya gratis gitu guys Oke sampai ketemu di video-video yang berikutnya kalau ada manfaatnya bisa bantu like ataupun subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya see you bye bye